Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, hi teman-teman Kita bertemu lagi dengan Miss Lydia dalam Mata Pelajaran Sains Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar Nah teman-teman, untuk hari ini materinya tentang Makanan sehat bagi makhluk hidup, khususnya manusia Nah kemarin kita sudah belajar tentang tempat tinggal hewan dan tumbuhan Dan ternyata tumbuhan dan hewan juga memerlukan makan dan minum Seperti manusia untuk melangsungkan kehidupannya Do you have a pet? Nah teman-teman, punya hewan peliharaan di rumah? Nah seperti Miss Miss di rumah memiliki peliharaan hewan yaitu kucing Miss selalu kasih makan Sehari bisa tiga kali loh Karena hewan juga memerlukan makan dan minum Animals need food and water to live Without food and water, they will die Nah teman-teman, hewan juga memerlukan makan dan minum Tanpa makan dan minum, mereka akan mati ya teman-teman Mereka tidak akan bisa melangsungkan kehidupannya What will happen if animals do not have enough food and water? Nah teman-teman, coba perhatikan gambar kuda berikut ini This horse does not have enough to eat It is weak and sickly Nah teman-teman, kuda yang ada di gambar ini tidak memiliki cukup Atau tidak memiliki makanan yang cukup Dia terlihat lemah, sakit, kemudian juga kurus Ya teman-teman Begitupun manusia Jika manusia tidak mencukupi kebutuhan makannya dan minumnya Maka manusia akan merasakan sakit, lemah Nah kemudian Miss punya contoh berikutnya Coba teman-teman perhatikan Disini ada seekor kucing Kira-kira kucingnya kenapa ya Nah what will happen if animals have too much food and water? Nah teman-teman Kekurangan atau kelebihan makan pun juga tidak diperbolehkan ya teman-teman Seperti gambar kucing disini Jadi kucing disini makannya berlebihan Sehingga tubuh atau badannya itu merasa kegemukan ya teman-teman Nah kegemukan pun bisa menyebabkan atau mempermudah tubuh menjadi sakit juga loh teman-teman Jadi untuk makan dan minum kita harus sesuaikan dengan porsinya Kekurangan tidak boleh, kelebihan juga tidak boleh Jadi yang sedang dan yang pas sesuai porsi teman-teman Nah kemudian gambar berikutnya Humans like other animals, need food and water Look at while Tom is eating Which of his food comes from animals, which comes from plants Nah teman-teman manusia juga seperti hewan Membutuhkan makan dan minum Coba teman-teman perhatikan disini ada gambar Tom yang sedang makan Ya teman-teman perhatikan Ada makanan yang berasal dari hewan Kemudian ada juga yang berasal dari tumbuhan Ya disini bisa terlihat ada buah-buahan Itu berarti comes from plants Frits comes from plants Kemudian ada fish Fish comes from animals Ya teman-teman ikan itu hewan ya Jadi ikan yang kita makan itu merupakan atau berasal dari hewan Nah teman-teman seperti Tom tadi ya Bahwa makanan yang kita makan itu berasal dari tumbuhan dan hewan The food we eat comes from animals and plants Nah teman-teman disini Miss akan kasih tau teman-teman I will tell you about food comes from plants and food comes from animals Nah teman-teman disini Miss ada beberapa bahan makanan dan minuman yang Miss konsumsi Ya dan makanan ini ada yang berasal dari hewan dan tumbuhan Oke yang pertama ada jambu atau guafas Ya disini berarti jambu berasal dari tumbuhan Ya karena dia memiliki pohonnya ada daun Kemudian yang kedua ada susu Nah kalau susu itu berasal dari apa ya Ya berasal dari hewan Ya berasal dari hewan sapi Milk berasal Milk comes from animals Kemudian yang ketiga ada bananas Nah pisang ini berasal dari tumbuhan Banana comes from plants Kemudian yang keempat ada telur atau eggs Eggs comes from animals Ya telur berasal dari hewan Hewan apa ya teman-teman Ya hewan ayam atau chicken Kemudian teman-teman disini juga Miss akan kasih contoh lagi mengenai makanan yang sehat dan yang tidak sehat Yang pertama disini ada healthy meal Ya makanan yang menggandung sayuran Buah Susu dan Daging itu makanan yang tergolong sehat Ya teman-teman Kemudian Disini ada makanan yang tidak sehat Makanan yang tidak sehat itu nih contohnya bisa teman-teman lihat Ada permen Candy Cupcake Jump food Drink Sugar Sugary drinks Friend fries Ya Jump food itu maksudnya makanan cepat saji ya teman-teman Seperti burger Friend fries Nugget Ya itu merupakan makanan yang kurang sehat Jadi teman-teman biasakan mengkonsumsi makanan yang sehat ya di rumah Seperti memperbanyak sayur Buah Susu Dan daging Kemudian diolahnya juga memperhatikan kebersihannya ya teman-teman Oke teman-teman Itu saja materi yang bisa disampaikan untuk hari ini Semoga teman-teman paham dan bisa diterapkan di rumah ya teman-teman Cara mengkonsumsi atau memilih makanan yang sehat buat tubuh kita Nah kemudian jangan lupa dikerjakan worksheetnya Yaitu menyebutkan 3-5 jenis makanan sehat yang berada di rumah teman-teman Dan kemudian dibedakan mana makanan yang berasal dari tumbuhan Kemudian makanan yang berasal dari hewan Terima kasih telah menonton